Jelas ikut Tuhan tidak ada rumusnya enak-enak, ya. Kadang-kadang ada tuh yang copot ayat sembarang, kamu bukan ekor tapi kepala, kamu tidak turun tapi naik. Kalau jelaskan ayat-ayat itu, jelaskan secara jujur, jangan karena motivasi perpuluhan, atau uang, atau keuntungan-keuntungan yang memalukan, lalu kita tutup kebenaran yang harus kita bukakan. Kalau bilang ikut Tuhan dapat berkat, saya setuju. Tapi kalau khutbahnya cuma berkat, 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 itu bukan kebenaran total, itu setengah benar. Dan sebenarnya setengah benar sama dengan salah. Harusnya utuh, baru disebut benar. Yang pertama, saya sejak percaya kepada Yesus, kenapa justru masalah saya makin banyak bertubi-tubi? Nah, kemudian dari pertanyaan yang lain lagi, mirip-mirip, bagaimana sikap hati orang Kristen atas semua pergumulan hidup yang silih berganti, seringkali membuat kita tidak sanggup menghadapi kehidupan yang harus dijalani. Fakta dan kenyataan hidup, apa yang harus dilakukan sebagai orang beriman? Silahkan, Pak Amin. Baik, pertanyaan yang sangat baik. Saya adalah tipe hamba Tuhan yang selalu menjelaskan iman saya dengan jujur. Saya tidak mau membodohi orang. Percaya Yesus, semua aman-aman. Kalau ada penghutbah begitu, itu setan itu. Penghutbah setan. Dari mana kau tahu-tahu jamin orang bila ikut Tuhan aman-aman? Sembarang saja. Kadang-kadang kalau, apalagi kita tahu ya, orang-orang yang, misalnya dia dari kepercayaan yang lain, lalu ketemu pendeta yang selalu khutbah yang enak-enak terus. Wah, itu perlu dicurigai itu. Sebab, Yesus sendiri bilang, mau ikut aku? Silahkan pikul salib. Nah, itu jelas itu. Menyangkal diri, ikut aku. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa ya saya ikut Tuhan masalah tambah banyak? Nah, karena memang ikut Tuhan itu pikul salib, Bu. Atau Pak yang tanya. Pikul salib itu definisinya adalah, menderita karena cinta atau taat kepada Kristus. Itu salib. Ya. Jadi, tidak ada ayatnya bila ikut Tuhan enak-enak. Saya harus kasih tahu. Biar saja saya khutbah begini, supaya orang yang mau ikut Tuhan betul-betul asli. Karena saya yakin tidak semua orang juga masuk sorga, Pak. Saya tidak mau menina bobo. Hanya orang-orang pilihan yang sudah dipilih, yang sudah dilahir barukan, dan biasanya yang sudah dilahir barukan itu, sudah merasakan kasih Allah, dia akan mengasihi Allah. Karena dia tahu, dia bisa mengasihkan Allah lebih dahulu mengasihi dia, dan dia tidak akan mundur. Kalaupun ada masalah, dia tidak melihat masalah sebagai sesuatu yang mengerikan. Kalau dia benar-benar cinta Tuhan. Ya. Mana ada hamba Tuhan, tidak ada masalah. Orang Kristen tidak ada masalah. Tidak ada. Yesus bilang, kalau dunia membenci kamu, ingatlah, dia lebih dahulu membenci aku. Kenapa dia benci? Karena Tuhan telah memisahkan kita dari dunia. Itu di Yohanes 5, ayat 18, ayat 19. Tapi di ayat 20-nya, Tuhan Yesus bilang begini, supaya kita jangan lupa ya. Yohanes 15, ayat 20, maksud saya, minta maaf. Yohanes 15, 18 sampai 20. 20-nya bilang begini, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang amba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu, dan seterusnya. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jelas ikut Tuhan tidak ada rumusnya enak-enak. Kadang-kadang ada tuh yang copot ayat sembarang, kamu bukan ekor, tapi kepala. Kamu tidak turun, tapi naik. Kalau jelaskan ayat-ayat itu, jelaskan secara jujur. Jangan karena motivasi perpuluhan, atau uang, atau keuntungan-keuntungan yang memalukan. Lalu kita tutup kebenaran yang harus kita bukakan. Kalau bilang ikut Tuhan dapat berkat, saya setuju. Tapi kalau khutbahnya cuma berkat, 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 itu bukan kebenaran total. Itu setengah benar. Dan sebenarnya setengah benar sama dengan salah. Harusnya utuh. Baru disebut benar. Kalau anda tanya, bagaimana caranya kita supaya kuat? Ini pertanyaan yang bagus. Kalau saudara tanya tadi bilang, kenapa ikut Tuhan? Kok tambah banyak masalah? Sudah saya jawab. Itu konsekuensi yang tidak pernah berubah, sampai kapanpun, bagi semua pengikut Kristus. Tapi juga jangan takut. Jangan pikir itu masalah-masalah. Tuhan berikanlah Tuhan jengkel kita, benci kita, bukan. Dia melatih kita sebagai anak-anak. Dia bilang, aku turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Ya. Di balik pencobaan-pencobaan pasti ada jalan keluar. Makanya 1 Korintus 10, ayat 13 kan, ayat itu jelas ya. Dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, melempui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, perhatikan, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Jadi, kalau orang Kristen asli ya, buat penanya, tidak mungkin masalah hidup membuat kita gila. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin masalah hidup membuat kita bunuh diri. Tidak mungkin. Karena tidak melebihi kekuatan. Jadi, kalau ada orang mengaku agama Kristen, gara-gara masalah kok gila, gara-gara masalah kok bunuh diri, itu saya yakin, dia bukan Kristen sejati, tapi Kristen palsu, alias ilalang di antara gandum. Jadi, bagaimana caranya? Supaya kita tetap kuat, tetap percaya kepada dia, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah, jaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, melalui doa dan baca Alkitab, dan maulah memberi diri Anda, untuk melayani pekerjaannya. Saya yakin kita kuat. Tuhan berkati.